Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Askia Patria Nawawi Saya adalah staff pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Unjani di bagian Prostodonsia Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kuliah saya yang berjudul Gangguan Sendi Temporo Mandibula Mata kuliah Gangguan Sendi Temporo Mandibula berada di dalam blok 13 Yaitu blok gigi tiruan lepasan Dimana pada blok 13 ini mempunyai 4 capaian pembelajaran Yang pertama adalah mampu memahami dan menganalisis ilmu prostodontik Meliputi terminologi, anamnesis, pemeriksaan fisik umum dan sistem stomach donati Serta mengidentifikasi bagian-bagian gigi tiruan lepasan Dan prinsip dasar tentang retensi, stabilisasi, dan support Lalu yang kedua, mampu menganalisis diagnosa dan prognosa kehilangan gigi Serta biomekanika pada desain pola perencanaan gigi tiruan lepasan Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi penata laksanaan perawatan gigi tiruan lepasan yang sederhana Dengan pertimbangan yang komprehensif dan rasional Serta memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil perawatan Sehingga dapat mengembalikan fungsi optimal sistem stomach donati Dan yang terakhir, memahami kasus-kasus khusus kehilangan gigi Blok 13 ini berada dalam semester 5 yang memiliki bobot sebanyak 6 SKS Pada blok 13 ini, kita memberikan 2 penilaian Yaitu berupa aspek kognitif dan aspek psikomotor Dimana aspek kognitif mendapatkan bobot sebanyak 80% Dan aspek psikomotor sebanyak 20% Untuk aspek kognitif, penilaian dinilai dari nilai harian Yaitu berupa logbook, checklist, dan tugas Nilai MCQ, serta nilai OSOKA Untuk nilai psikomotor atau keterampilan Kita ambil dari keterampilan medik dan nilai OSCE Gangguan sendi temporomandibula merupakan mata kuliah minggu kedua Di dalam blok gigi tiruan lepasan Dimana mata kuliah ini memenuhi capaian pembelajaran blok pertama Setelah mengikuti mata kuliah ini Mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep teori anatomi dan fisiologi temporomandibula Sebagai landasan pemahaman terjadinya gangguan sendi temporomandibula Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis kelainan sendi temporomandibula Pada kasus berdasarkan pemahaman konsep teori sistem stomatognati Lalu, mahasiswa juga diharapkan menganalisis diagnosis Berdasarkan pemeriksaan subjektif, objektif, dan penunjang pada kasus Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengevaluasi Rencana perawatan gangguan sendi temporomandibula Dengan pertimbangan yang komprehensif dan rasional Serta memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil perawatan Sehingga dapat mengembalikan fungsi optimal dari sistem stomatognati Pada mata kuliah ini, pokok bahasannya yang akan dibahas adalah Mengenai anatomi dan fisiologi dari sendi temporomandibula Lalu, gejala gangguan dari sendi temporomandibula Diagnosis gangguan sendi temporomandibula Pemeriksaan subjektif dan objektif Perawatan non-bedah sendi temporomandibula Serta kasus rujukan Materi mengenai sendi temporomandibula Selain diberikan di dalam kuliah Juga termasuk ke dalam keterampilan medis Dimana di dalam pemeriksaan subjektif Dan objektif terdapat pemeriksaan dari sendi temporomandibula Serta masuk ke dalam skenario tutorial Ikut saya tampilkan Video pembelajaran secara daring Dan clinical skills secara luring Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, terima kasih ya Ini semuanya dari blok 13 ya Semester 5 Sudah sedih semua Baik Pada pagi ini Kita akan melakukan perkuliahan Tentang gejala sendi temporomandibula ya Saya izin saya sekali Oke, sudah terlihat Share screennya Sudah dokter Sudah dokter Oke Saya mulai ya Pagi ini kita akan berbicara mengenai Temporomandibula disorder Atau bahasanya bisa disingkat TMD Ya, kalau bahasa Indonesia nya adalah gangguan dari sendi temporomandibula Masih ingat ya tentang sendi temporomandibula Dulu pernah kita bahas sedikit pada saat blok 9 ya Tapi saya Ini sedikit nanti ya Kan saya jelaskan lagi sedikit Pertama Saya mau jelaskan dulu Kenapa TMD ini adanya di bagian prosto Ya, bukan di oral biologi Sebenarnya Prostodontik di Indonesia ini Terdiri dari Removable Yaitu untuk gigi turun lepasan Lalu fix Untuk gigi turun cekatnya Lalu Masuklah facial protesis Yaitu protesa Dari Muka Ya Di muka Lalu mengenai implant Dan yang terakhir adalah Orofacial pain Atau temporomandibula disorder Jadi temporomandibula disorder ini Masuk ke dalam Bagian dari Orofacial pain Karena biasanya Orang-orang yang mengalami gangguan Sini temporomandibula Mengalami sakit ya Oke, definisinya Kita kembali ke definisi Apa itu TMJ disorder Atau temporomandibular disorder Itu apa sih Itu adalah gangguan Gangguan pada organ stomatonati Dari TMJ-nya Dan otot-otot Yang menimbulkan gejala rasa sakit Pada otot pengunyahan Temporomandibular joint Jadi nanti Kita Ini ya Sepakati Di belakang mungkin ada istilah TMJ Itu adalah temporomandibular joint ya Atau sendi temporomandibular Lalu gigi-gigi dan jaringan periodonsium Kinematika TMJ Menuntut keserasian gerak Antara pergeseran gigi Setelah ada gigi yang berkontak Dan aksi otot-otot Pergerakan mandibula Oke, kita lanjutkan Ya masalah Masalah dalam TMJ ini apa sih Biasanya karena ada Hiperaktifitas otot-otot pengunyahan Sehingga Karena terjadi hiperaktifitas Dari otot-otot pengunyahan ini Otot mengalami spasmen Atau kepakuan Sehingga pada saat Otot ini mengalami kepakuan Akan mengarah kepada Kelainan atau gangguan Pada sendi temporomandibular Bisa kita lihat Pada gambar di samping Pada saat Orang mengalami kepakuan Pada ototnya Akan terasa nyeri dan peka Pada otot-otot pengunyahan Serta TMJ-nya Jadi sebanyak 90% Orang yang mengalami kepakuan Pada otot-otot wajah Biasanya mengalami Nyeri juga pada TMJ-nya Lalu adanya clicking Atau bunyi klik Pada saat membuka Ataupun menutup mulut Lalu ada deviasi Atau limited movement Gimana deviasi ini Pada saat kita membuka Dan menutup mulut Itu tidak lurus ya Jadi agak Ada seperti berpolaks Seperti itu Lalu ada sakit pada leher Pada bahu Lalu pada bagian belakang Pada punggung Sakit kepala Tumitus Dan lain sebagainya Prevalensinya Seperti apa? Prevalensinya ini Sekarang ini Semakin meningkat Pertama di negara berkembang 75% populasinya Mempunyai salah satu Tanda dari TMD Dan hanya 5-6% Yang melakukan periwatan Kebanyakannya itu Pada usia 20-45 tahun Dan lebih banyak pada wanita Dimana kasus baru ini Selalu meningkat 2% per tahun Di Jakarta sendiri Pada orang dewasa Rata-rata sebanyak 79,3% Mengalami TMD Dan biasanya Memiliki Minimal Satu gejala Dari TMD Kita balik sedikit ya Di blok 9 Lalu sempat Diajarkan juga Mungkin mengenai Anatomi dari TMD Kita tahu bahwa Rahang atas Dan rahang bawah ini Tidak menyatu ya Bahwa ada bagian Yang menyatukan itu Berupa otot Dan pada saat Kita membuka Dan menutup mulut Yang bermulusi itu Selain otot Juga ada Sendih temporomandibul Dimana letaknya Itu dekat di telinga Di sini ya Dekat di telinga kita Itu ada otot Terus ada sini Kalau kita buka Tutup mulut Terasa ada yang bergerak Itu adalah Sendih temporomandibulannya Terdiri dari apa Ada tulang temporal Di sini Lalu di sini ada diskus Di sini ada Otot teregoid Ini mandibulanya Lalu ada Joint capsule Yang dalamnya ada Condilus Ya Kita lanjutkan Ini hanya sebagai Pengingat saja sedikit Mengenai anatomi Dari TMD Kalau kita lihat Dari arah Sagittal Di sini Kita lihat Ada Sendi Maaf Maksud saya Di sini ada Diskus Diskus dari TMG-nya sendiri Lalu di sampingnya Ada fosa 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 kartilagonya Di sini ada Articular eminensia Di sini glenoid fosa Dan ada condilus Ya ini gambaran Dari sagittal Dan ini gambaran Dari frontalnya Jadi kalau kita lihat Gambaran TMG itu Sebenarnya bentuknya Enggak bulat Seperti ini ya Ada macam-macam Bentuk dari condilus Ini salah satu Bentuk condilus Yang paling banyak Itu biasanya Membulat Seperti ini Nah ini tadi ya Mau bahas sedikit Tiga Mengenai anatomi Dari sendi TMG Karena TMG ini Juga pada saat itu Berpengaruh pada saat Pengunyah Dan juga pada saat Pengunyahan Juga kita dibantu Oleh otot-otot pengunyah Dimana otot-otot pengunyahan Yang berperan Yaitu ada Masa tersuperior Ada Tempo moralis Ada Tereoid medial Ada Tereoid lateral Dan ada Supraheum Di sini kita bisa lihat Origonya Untuk Masa tersuperior Yaitu Dilembungan Jitomatik Insersinya Di federasitas Masa terspada Mandibu Fungsinya Dia sebagai Elevator Lalu untuk Temporalis Origonya Ada di tuang Temporal Insersinya Ada prosesus Koronoid Pada anterior Ramus mandibula Dia bentuknya Kipas Jadi kalau misalnya Kita pegang Temporalis itu Beradanya Di atas Di atas Telinga kita Sampai ke depan Sedikit Bentuknya Kipas Disitu ada anterior Tengah Dan posterior Lalu ada Tegorid Medial Origonya Ada di Fosa Teregoid Insersionya Ada di bagian Dalam sudut Mandibula Fungsinya Dia sebagai Elevator Pergerakan Pertama Teregoid Kalau teregoid Lateral Origonya Ditulang Spenoid Insersinya Di permukaan Anterior Cordulus Gambarannya Sebagai Otot Depresor Plotusif Dan lateral Plotusif Lalu ada Satu lagi Otot supra Hyoid Dia berfungsi Sebagai Depresor Ini gambaran Dalam pergerakan Sendir Temporo Mandibular Pada saat Membuka Dan Menutup Nah Kita langsung Masuk Ke gangguan Dari sendir Temporo Mandibular Kalau kita Tahu Bahwa kita Ada gangguan Biasanya Ada gejalanya Gejalanya Itu apa saja Di sini Ada Tiga macam Gejala Yang biasa Timbul Pada saat Kita mengalami Gangguan Dari sendir Temporo Mandibular Yang pertama Rasa nyeri Dan kepekaan Di sini Otot-otot Yang terkena Biasanya Otot-otot Pengunyahan Bisa Unilateral Dan rasanya Tumpul Konstan Dan rasa nyeri Ini Biasanya Kalau kita Buka mulut Atau saat Mengunyah Lalu bertambah Parah Saat bangun Tidur Dan mengalami Miospasm Jadi Miospasm Itu Kaku Saat dipakas Lalu Selain itu Gejala Yang paling sering Adalah Kliking Kliking Jadi Kliking Itu Bunyi-klik Saat buka Maupun Tutup Mulut Ini Dialami 60-70% Populasi Jadi Ini Merupakan Symptomen Paling Umum Jadi Kalau Misalnya Nanti Coba Kalian Cek Kalau Kalian Pada Saat Buka Dan Tutup Mulut Ada Bunyi-klik Berarti Bisa Kemungkinan Kalian Mengalami Gangguan Di Temporo Di Manipula Ini Terjadi Karena Inkoordinasi Dari Dispus Dan Konjulus Serta Ada Gabuan Fungsi Dari Otot Oke Ini Kita Lihat Gambar Ini Lebih lengkap Ini Untuk Terjadinya Bunyi-klik Ini Biasanya Berhubungan Dengan Adanya Disclacement With Reduction Apa Itu Itu Adalah Posisi Dari Dispus Yang Biasanya Tidak Tepat Di Atas Dia Biasanya Lebih Kanterior Yang Paling Sering Adalah Kanterior Bisa Kemedial Atau Kepas Serior Tapi Yang Paling Sering Terjadi Memang Dia Letaknya Lebih Anterior Jadi Kalau Kita Lihat Disini Dispus Dia Letaknya Lebih Kanterior Jadi Pada Saat Membuka Mulut Yang Harusnya Pada Saat Buka Mulut Ini Langsung Ketarik Karena Mulut Yang Harusnya Tidak Ada Bunyi Kita Gerakan Kebawah Dia Akan Langsung Loncat Ke Atas Sehingga Bunyi Klik Pada Saat Buka Ini Klik Karena Dia Ke Atas Lalu Pada Saat Dia Menutup Mulut Karena Kita Gerakan Lagi Si Kondilos Ini Ke Belakang Pada Saat Dia Akan Turun Dia Tarik Kebawah Jadi Bunyi Klik Lagi Bayang Ya Kalau Misalnya Kalau Yang Normal Dia Diskusnya Ada Di Sini Jadi Pada Saat Dibuka Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Misalnya Dis Displacement Berarti Ada Kesalahan Dari Penempatan Diskusnya Misalnya Di Anterior Jadi Pada Saat Kita Buka Dia Ketarik Pada Saat Dia Oncat Itulah Bunyi Klik Nah Klik Klik Ini Bisa Terjadi Saat Kita Memuka Mulut Dan Menutup Mulut Atau Salah Satunya Misalnya Membukanya Tidak Bunyi Tapi Menutupnya Bunyi Dan Sebaliknya Lalu Ada Yang Namanya Dispacement Without Reduction Kalau Yang Ini Biasanya Enggak Ada Bunyi Klik Tapi Mungkin Ada Bunyi Krapitasi Biasanya Berhubungan Sama Bunyi Krapitasi Klinisnya Disini Bukaan Mulutnya Itu Kecil Jadi Enggak Bisa Buka Mulut Hebat Jadi Kalau Kalian Dislokasi TMJ Yang Mulutnya Enggak Bisa Nutup Kalau Di Dalam Kelainan Dispacement Ini Mulutnya Tidak Buka Tidak Bisa Lebar Kenapa Karena Terhalang Oleh Jadi Pada Saat Membuk Harusnya Buka Dispacement Quid Reduction Lalu Kejalan Yang Ketiga Keterbatasan Dan Penyimpangan Gerakan Mandi Bulat Dimana Disini Hubungannya Sama Pembukaan Mulut Jadi Sebenarnya Pembukaan Lain Kalau Misalnya Tadi Ada Kesalahan Dari Diskus Dari Otot Bisa Kalau Dari Otot Bedanya Nanti Kalau Kita Bantu Buka Masih Buka Lebar Tapi Kalau Diskus Kita Bantu Buka Dia Tidak Buka Buka Lebar Karena Kalau Misalnya Salah Otot Berarti Otot Sakit Biasanya Kenapa Pada Pasien Pn. Buka Mulut Sedikit Karena Dia Takut Pada Sampai Buka Mulut Besar Otot Yang Kalau Itu Masih Bukan Dispacement Without Reduction Tapi Kalau Pembukaan Mulutnya Kecil Kita Coba Buka Pasien Yang Gak Bisa Susah Dan Gak Dara Sakit Itu Dispacement Without Reduction Kalau Masih Kita Bantu Dia Buka Lebar Itu Masih Bisa Jadi Otot Yang Mengalami Trismus Kekakuan Pada Otot Selain Itu Ada Keterbatasan Gerak Biasanya Gerak Dia Deviasi Atau Defleksi Jadi Dia Berayun Ke Satu Sisi Atau Bentuknya Zig Zag Seperti Itu Gejala Pada TNB Nah Ini Bedanya Kalau Deviasi Pada Saat Kita Buka Mulut Kita Lihat Ini Adalah Gambaran Bisa Gigi Biasanya Pasien Kita Suruh Berdiri Di Depan Kaca Bawa Menggaris Dia Pegang Dia Lihat Pada Saat Dia Buka Mulut Lurus Atau Bentuknya Seperti Lurus Lalu Dia Kembali Lagi Ke Sentralnya Ini Deviasi Kalau Defleksi Saat Buka Mulut Pindah Jadi Tidak Balik Lagi Bedanya Antara Defiasi Dan Defleksi Lalu Lalu Ada Gejala Tambahan Disini Biasanya Gejala Gejala Yang Pasiennya Tidak Menyadari Bahwa Dia Mengalami Gaguan Semit Temporo Mandi Bula Seperti Sakit Kepala Biasanya Dia vertigo Terus Bunyi Pada Telinga Jadi Bunyi Pada Telinga Lalu Sakit Di Leher Leher Terutama Di Tengkuk Lalu Sakit Dan Kaku Pada Bahu Yang Meluas Ke Punggung Bagian Atas Jadi Gejala Tambahan Yang Kadang Sebenarnya Jadi Keluhan Utama Dari Pasien Tapi Karena Keluhannya Jauh Dari Kesan Bahwa Ada Masalah Sama TMJ Penderitanya Seling Salah Cari Pengobatan Jadi Biasanya Malah Ke Saraf Atau THT Betulah Diperiksa Dari Ahli Saraf Dari Tengkuk Ternyata Ternyata Tidak Ada Masalah Dicek Ternyata Adalah Masalah Pada TMJ Itu Adalah Gejala Kembalan Tapi Tidak Tidak Adalah Gejala Yang Biasa Terjadi Kalau Kita Mengalami Sendit Temporal Mandibular Kalau Kita Mengalami Gangguan Dari Sendit Temporal Mandibular Oke Sampai Sini Apakah Ada Pertanyaan Silahkan Kalau Bila Ada Yang Pertanya Silahkan Ada Yang In Bertanya Izin Bertanya Dokter Boleh Izin Bertanya Dok Oke Izin Memperkenalkan Diri Nama Saya Divanisa Nomadla Dengan Akhirnya 002 Izin Bertanya Dok Kan Tadi Disebutkan Bahwasannya Bentuk Dari Kondilus Itu Dia Memiliki Berbagai Macam Ya Dok Ada Beberapa Macam Bentuk Dari Kondilus Nah Kalau Dari Bentuk Itu Sendiri Apakah Ada Hubungannya Dok Dengan Terjadinya Kelainan Seperti Kliking Seperti Etotok Atau Krapitasi Kayak Gitu Oke Ya Itu Sebenarnya Akan Kita Bahas Di Perkuliahan Selanjutnya Ya Tapi Kalau Misalnya Memang Disembung Sedikit Sebenarnya Nanti Pada Saat Kita Mengetahui Etiologi Dari Gangguan Sendiri Temporom Madibula Ada Beberapa Bentuk Dari Pendilus Yang Memang Mempengaruhi Dari Etiologi Mempengaruhi Nah Nanti Kita Bahas Di Perkuliahan Selanjutnya Ya Dito Mengenai Etiologi Lebih Dalam Oke Oke Terima kasih Banyak Dok Oke Silahkan Ada Izin bertanya Lagi Izin bertanya Dokter Silahkan Izin Pernahirin Apakah Orang Yang terkena TMJ tersebut Sudah Pasti Terkena Dari Deviasi Ataupun Deflexi Atau Mungkin Tidak Terima kasih Sodikin Jadi Kalau kita Bertanya Apakah Semua Pasien Yang mengalami Kelainan Dari Sendir dan Poromanibur Akan mengalami Deviasi Tidak Itu tergantung Jadi Itu bisa Salah satu Dari Gejala Dari Sendir dan Poromanibur Yang paling Sering Itu Adalah Memang Dari Segi Bunyi Clicking Bunyi Clicking Dan Deviasi Tadi Yang saya Jelaskan Memang Itu Yang sering Terjadi Tapi Bisa Terjadi Salah Satunya Saja Kliking Atau Deviasi Nah Itu Balik lagi Nanti Di faktor-faktor Terjadinya Gangguan Dari Sendir dan Poromanibur Jadi Faktor-faktor Terjadinya Gangguan Sendir dan Poromanibur Itu Dari Tadi Etiologinya Ada Dari Bentuk Anatomi Nanti Kita Jelaskan Mungkin Di Kuliah Selanjutnya Ada Bentuk Anatominya Lalu Ada Juga Mengenai Apa Namanya Mengenai Dari Faktor Resiko Dimana Misalnya Ada Yang suka Menunya Satu Sisi Kehilangan Gigi Gitu Itu Juga Jadi Faktor Bisa Terjadinya Deviasi Seperti Itu Saya Bikin Terima kasih Dokter Sudah Ada Lagi Yang Izimah Pernakan Dokter Silahkan Yang Pertanya Dok Sebelumnya Izimah Pernakan Diri Nama Saya Asri Dengan Izimah 2011 Izin Pertanya Dok Tadi Menyinggung Adanya Terjadi Kliking Dan Juga Deviasi Tersebut Apakah Orang Tersebut Bisa Kembali Normal Lagi Atau Pengobatannya Itu Bagaimana Biar Tidak Terjadi Hal Seperti Itu Lagi Terima kasih Dokter Oke Ya Nah Itu Sebenarnya Di kuliah Selanjutnya Tapi Saya Bahas Sedikit Untuk Mengenai Perawatannya Sebenarnya Untuk Pasien Yang Ticking Itu Bisa Hilang Dengan Menggunakan Alat Tertentu Deviasi Pun Bisa Hilang Dengan Menggunakan Alat Atau Dengan Self Terapi Jadi Ada Nanti Biasanya Kita Memberikan Terapi Jadi Sebelum Kita Memberikan Alat Biasanya Kita Melakukan Self Terapi Dulu Kepada Pasien Diminta Misalnya Dia Melakukan Refleksi Dulu Dipijat Dulu Bagian TMJ Lalu Belajar Buka Tutup Mulut Di depan Cemin Dia melihat Di depan Cemin Dia Buka Tutup Mulut Dia Stop Dulu Di bagian Yang Deviasinya Nanti Coba Buka Lebih Lebih Terjadinya Senditemporum Manibular Angguan Dari senditemporum Manibular Ini Adalah Dari Tekor Kebiasaan Terutama Misalnya Kebiasaan Satu Sisi Kebiasaan Menggibir Pukun Itu Bisa Menyebutkan Angguan Dari senditemporum Manibular Begitu Astri Baik Sudah jelas Dokter Terima kasih Banyak Dok Oke Ya Berhubung Waktu Sudah Selesai Kita Sudahi Saja Bila Memang Masih Ada Pertanyaan Bisa Nanti Kirim Saja Wa Pribadi Ke Saya Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Melanjutkan Pemeriksaan Kita Setelah Kemarin Kalian Sudah Melakukan Pemeriksaan Di Extraoral Ini Juga Masih 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 Termasuk Pemeriksaan Extraoral Selanjutnya Kita Akan Memeriksa Daerah Dari Sendih Temporomandibular Jadi Bisa Dibaca Di Daftar Tilik Ada Dua Hal Yang Akan Kita Cek Pemeriksaan Sendih Temporomandibular Yang Pertama Yang pertama Yang pertama Dari Otot Pengunyahannya Otot Pengunyahannya Lalu Range of Motion Kita Lakukan secara visual Caranya Kita berdiri Di belakang Pasiennya Oke Kita berdiri Di belakang Pasiennya Kita pegang Bagian dari sendi Temporomandibular Ya Sekian Video deskripsi diri saya Sebagai unsur penilaian Dari Sertifikasi Dosen Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih